Episode 378 Suara gangster itu terdengar histeris. Jelas, gangster itu bukanlah orang biasa. Dia mengetahui metode anti-pelacakan dan bersembunyi di balik pilar sehingga membuat semua orang tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tempat itu juga merupakan jalan buntu. Elena, lama sekali kamu datang. Gangster itu memberikan kita setengah jam untuk mempersiapkannya, sekarang, 15 menit sudah berlalu. Hanya tersisa 15 menit untuk membersekannya. Seorang wanita ramping dengan rambut pendek berjalan datang. Dia mengenakan seragam tim, membuat orang merasa gagah dan berani. Dia adalah ketua tim tiga yang dijuluki mawar api. Apakah persiapan setiap departemen sudah selesai? Tanya Elena sambil mengerutkan kening. Tentu saja sudah siap. Hanya saja, belum menemukan cara untuk bertindak. Sebelumnya, aku sudah membuat rencana. Menyuruh orangku untuk pergi mengantarkan uang, selagi gangster tidak fokus, penangkapan akan segera dilakukan. Jika tidak ada masalah, gangster bisa dibereskan dalam 30 detik, kata mawar api dengan datar. Bagaimana kalau gagal? Sejak awal, emosi gangster itu sudah bergejolak. Dalam kondisi marah, mungkin saja dia membunuh semua orang yang disandera. Elena keberatan. Dia juga tidak menyangka akan menghadapi tugas seberat ini hanya tidak lama setelah menjadi ketua tim. Kalau begitu, kamu punya ide yang lebih bagus? Jangan lupa, waktu tidak menunggu orang. Mawar api mendengus dingin, dia dan Elena adalah ketua tim. Tentu mereka memiliki hubungan yang kompetitif. Dia ingin mendapatkan kredit atas tugas ini. Wajah Elena muram, tetapi dia tidak punya hak untuk memerintah mawar api. Elena berkata dengan panik, Masih ada 15 menit, kita bisa memikirkan rencana yang lebih baik. Maksud Biro adalah memastikan keamanan semua orang yang disandera. Rencanamu itu terlalu gegabah. Elena, apakah kamu sedang mempertanyakan kemampuan tim kami? Nada bicara mawar api juga tidak enak didengar. Anggota kedua tim menatap mereka dengan tidak berdaya. Tidak ada yang berani menyela. Cepat, kirim uangnya. Pesawat, di mana pesawatnya? Saat ini, suara gangster itu kembali terdengar dengan jelas dan emosional. Kalau aku tidak melihat uangnya dalam waktu 5 menit, aku akan membunuh orang. Tidak ada yang melihat gangster itu bersandar di pilar sambil menyandera seorang wanita hamil di tangannya. Wanita hamil itu tampak pucat dan kakinya meneteskan air. Ini adalah pertanda cairan air ketuban yang pecah. Janin di dalam perutnya akan mudah kekurangan oksigen. Namun, gangster itu mengabaikannya dan menyandaranya dengan kaki gemetaran, dia terlihat sangat panik. Dia tahu, dikepung oleh pasukan khusus adalah hal yang sangat berbahaya. Jika dia tidak meninggalkan negara ini, dia pasti akan mati. Cepat! Dia berteriak histeris dan menyebabkan Elena serta mawar api menjadi panik. Ketua setiap divisi biro juga tampak cemas, tapi saat ini, mereka hanya bisa menyerahkannya kepada tim operasi khusus Asmenia. Dor! Pada saat ini, terdengar suara tembakan yang ditembakkan ke pilar batu. Siapa yang menembak? Apakah sudah gila? Sekarang, emosi gangster itu sedang bergejolak dan asal menembak. Kalau gangster itu kehilangan kontrol atas emosinya, dia akan membunuh sandranya. Pihak Elena panik, semua juga orang cemas. Ke, ketua, itu senior Jensen. Baru saja, dia mengambil senapan sniper, kata Glenn dengan bibir gemetaran. Omong kosong, dia baru belajar menembak dengan senapan sniper untuk satu malam. Dia tidak boleh ikut campur dalam kasus sebesar ini. Elena menghentakkan kakinya dengan marah. Mawar api yang berada di sampingnya terlihat lebih murka. Dia berkata dengan marah, Elena, bagaimana caramu mengatur anggota tim menembak pun tidak lapor. Ditambah, dia baru belajar menembak selama satu malam. Ini bisa membahayakan orang. Jangan khawatir, kalau terjadi sesuatu, aku yang akan tanggung jawab. Meskipun Elena marah karena Jensen membuat keputusannya sendiri, dia juga sangat protektif. Dor. Saat ini, kembali terdengar suara tembakan yang mengenai pilar. Siapa yang menembak? Aku akan membunuhnya, aku akan membunuh wanita hamil yang ada di tanganku ini. Akhirnya, emosi gangster mulai tidak stabil. Dia berteriak histeris sampai membuat Elena dan yang lainnya pucat. Jika Sandra sampai dibunuh, siapapun tidak akan bisa lari dari tanggung jawab ini, terutama Elena dan Mawar Api. Tidak menutup kemungkinan, mereka akan diberhentikan. Tidak hanya polisi, tetapi anggota kedua tim juga sedang mengutuknya. Hati mereka bertanya-tanya, apakah orang yang menembak ini adalah orang baru? Dia berani menembak tanpa mendapatkan perintah. Ditambah, tidak hanya menembak, tembakannya pun konyol dan meleset. Kalau mau mati, kita semua mati bersama. Saat ini, gangster sudah berencana membunuh seseorang untuk dijadikan contoh. Dia tidak akan bersikap sungkan lagi. Apakah tentara Hwasia berpikir dia adalah orang bodoh? Jangan emosi, itu hanya kesalahpahaman. Mawar Api memegang pengeras suara untuk menenangkan gangster. Namun, tidak ada gunanya, karena gangster sudah menarik pelatuknya. Saat ini, semua orang merasa gelisah. Di saat bersamaan, tembakan ketiga terdengar dan menembus pilar batu selebar 2 meter lebih. Gangster itu baru saja akan menarik pelatuknya, tiba-tiba, bagian belakang kepalanya tersentak. Lubang muncul di antara alisnya dan darah perlahan mengalir. Tiga tembakan berhasil melumpuhkan gangster ini. Seluruh bandara tercengang. Namun, segera, semua orang bereaksi dan bergegas menyelamatkan para sandera. Mereka menemukan bahwa gangster itu telah terbunuh. Bocah ini. Sudut bibir Glenn bergetar. Jensen baru mempelajari senapan sniper semalam, beraninya dia menembak, dia salut dengannya. Melihat Mawar Api, wajahnya terlihat sangat murka. Gangster dibunuh oleh anggota tim Elena, berarti kredit keberhasilan tugas ini akan diberikan kepada tim 2. Mawar Api berkata dengan dingin, Elena, anggota tim MU melanggar aturan. Ini adalah kesalahan yang besar. Oh ya. Sambil mencibir, Elena berkata, sebenarnya, sebelumnya, aku sudah mengizinkan dia menembak. Hanya saja, demi menyembunikannya dari gangster, maka aku berakting. Kamu. Mawar Api marah, dia tahu bahwa Elena sedang mencari alasan. Di saat yang bersamaan, dari arah lain, Jensen berjalan datang dengan membawa senapan sniper. Tatapan semua orang tertuju padanya dengan wajah yang rumit. Direktur dari berbagai biro juga tersenyum. Mereka mengenali Dr. Jensen. Mereka tidak menyangka, Dr. Jensen mempunyai keahlian menembak yang begitu bagus. Jensen, apakah kamu sudah gila? Siapa yang menyuruhmu menembak? Elena menghampiri dan memarahinya. Di luar, dia menutupi kesalahan Jensen, tetapi di balik pintu, dia tetap tidak tahan dan memarahi Jensen. Kalau aku tidak menembak, maka orang yang di Sandera akan mati. Air ketuban wanita yang hamil itu sudah pecah selama 10 menit. Anak di dalam kandungannya bisa kekurangan oksigen, kata Jensen dengan datar. Aku tahu, tapi jika Sandera mati karena MU, maka masalah akan jadi besar. Meskipun Sandera bisa terbunuh, mereka tidak boleh mati karena kesalahan kita. Kalau tidak, kita akan memikul tanggung jawab besar. Elena mengerutkan kening. Aku adalah seorang dokter, jadi aku tidak peduli seberapa besar tanggung jawabnya. Selama bisa menyelamatkan orang, aku akan menembak. Jensen menjawab dengan tenang. Tadi, Jensen menggunakan teknik key melihat untuk mengetahui posisi gangster tersebut. Kemudian, dia menggunakan tiga tembakan untuk menghancurkan pilar dan menggunakan satu tembakan untuk membunuh gangster. Hah? Elena berhenti mengomeli Jensen. Dia mengenal suaminya, selamanya, dia tidak akan melupakan tanggung jawabnya sebagai dokter. Untungnya, Sandera berhasil diselamatkan. Asalkan laporan yang dikirimkan kepada atasan ditulis dengan baik, tidak hanya bebas dari kesalahan, tetapi justru merupakan prestasi. Saat ini, di sebuah desa kosong yang berada di luar negeri, ada seseorang yang duduk di sebuah rumah kayu yang tinggi sambil menyeruput teh dan menghisap cerutu. Tiba-tiba, sejumlah anggota bersenjata yang mengenakan seragam kamuflase bergegas ke desa itu. Sambil melihat rumah kayu setinggi lebih dari tiga meter, salah satu pria yang memakai kacamata hitam berteriak, Barak! Kamu ditahan! Belasan senjata diarahkan kepada pria di rumah kayu itu secara bersamaan.